Informasi selanjutnya, perayaan ulang tahun DKI Jakarta ke-495 di Jakarta International Stadium, Jakarta Utara. Tadi malam ini berlangsung meriah. Ya, puluhan ribu warga ibu kota memadati stadion untuk menikmati aksi sejumlah musisi papan atas tanah air. Malam puncak perayaan ulang tahun DKI Jakarta ke-495 di Jakarta International Stadium pada Sabtu malam berlangsung meriah. Puluhan ribu warga memadati Stadion Kebangkaan Warga Jakarta ini. Dalam acara bertajuk Jakarta Hajatan ini, saudara, sejumlah musisi papan atas ini turut memeriahkan acara seperti grup band Wali, Ungu, dan juga Padi Reborn. Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, pentas akbar ini sengaja digelar untuk menghibur warga ibu kota. Menurut Anies, saat ini Jakarta sudah menjadi kota global dan setara dengan kota-kota besar lainnya di dunia. Kita bersama-sama menyaksikan rentetan acara menghibur warga Jakarta. Ini adalah kali pertama peringatan ulang tahun Jakarta dilakukan di Jakarta International Stadium. Dan juga ini pertama kali Jakarta International Stadium dipakai untuk penonton dengan lebih dari 60 ribu. Yang pernah kita lakukan selalu di bawah 10 ribu.